Yang pertama sebagai orang Papua yang menerima terang Kristus yang sudah datang di tanah Papua dan juga sebagai orang Papua sangat mempunyai keperdulian keperdulian terhadap masuknya Injil di tanah Papua ini dengan hadirnya terang Tuhan yang sudah menggema di tanah Papua dan Papua Barat ini sebagai anak Tuhan dapat menyampaikan kepada semua orang Kristiani di tanah Papua ini ikut mengambil maknanya dan juga ikut mendukung dari sisi berjalannya Injil di tanah Papua dan juga saya secara pribadi menyerukan kepada semua orang Kristiani di tanah Papua ini setelah hadirnya terang Tuhan ini mari kita salin menghargai salin hukum satu sama yang lain kita tidak bisa membeda-bedakan agama kita bersatu padu untuk menjaga damai sejahtera di dalam kasih Kristus dan juga menjalin hubungan kerja yang baik di antara kita orang Kristen dan juga beberapa denominasi gereja yang ada dan juga lima agama yang ada di tanah Papua dan Papua Barat ini khusus kita di Timika melalui masuknya terang Tuhan Injil di tanah Papua ini mari kita saling mengasihi saling menolong satu sama yang lain terutama dari pihak pemerintah dari pihak pemerintah mempunyai keperdulian untuk yang pertama takut Tuhan yang kedua membangun masyarakat Mimika ini harus takut Tuhan dulu setiap gereja-gereja yang ada berkolaborasi dengan pemerintah dan pemerintah sebagai ujung tombak lah untuk menggerakkan membangun dari sisi keimanan untuk pembangunan di tanah Papua ini